PT Transjakarta resmi membuka rute 14 dengan rute Jakarta International Stadium hingga kawasan Senen. Rute ini telah mulai beroperasi sejak tanggal 1 Maret kemarin. Berikut laporan deporter Kristo Suryuk, Sumo dan Juru Kamera Ferriska Emanuel dari Halte Jakarta International Stadium. PT dan Transportasi Jakarta secara resmi membuka layanan non-bus rapid transit ataupun non-BRT rute 14 yang melayani wilayah ataupun kawasan Jakarta International Stadium atau UJIS hingga kawasan Senen. Dan layanan ini secara aktif juga sudah dapat dinikmati masyarakat sejak tanggal 1 Maret 2022. Dan tentu saja pembukaan rute 14 ataupun layanan non-bus rapid transit ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan atau SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang uji coba lintasan dan rute layanan bus transit Jakarta yang terintegrasi dengan Jakarta International Stadium. Dan juga untuk uji coba layanan rute 14 kawasan Jakarta International Stadium hingga Senen ini sendiri akan melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan headway selama 10 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk. Selain itu juga pelanggan yang ingin menikmati layanan ini juga tetap diwajibkan untuk melakukan tap-in dan tap-out dengan tarif besar Rp3.500. Dan itu juga dengan diadakannya ataupun dengan tersedianya layanan ini sendiri tentu saja mempermudah akses bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin berpergian ataupun mengunjungi Jakarta International Stadium karena memang salah satu mode transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi Jakarta International Stadium adalah dengan menggunakan bus Transjakarta dan diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di sekitar kawasan Jakarta International Stadium. Christos Suryakusumo, Ferisca Immanuel, Beta 1, Jakarta